Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Bayi kembar siam rusak 11 bulan asal Sukabumi Jawa Barat, Queen Neta Zaina dan juga Queen Nesha Zahira berhasil dipisahkan oleh tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Setelah menjalani operasi selama 3 jam, kondisi bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan itu mulai membaik. Bayi kembar siam Queen Nesha Zahira dan Queen Neta Zaina menjalani operasi pemisahan dada dan perut yang menyatu di ruang bedah sentral rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung pada Rabu pagi. Bayi berjenis kelamin perempuan ini menjalani operasi setelah didiagnosis mengalami conjoin twin thoracoomphalophagus atau dempet pada bagian dada hingga perut. Setelah menjalani operasi selama 3 jam, tim ahli yang terdiri atas dokter bedah anak, bedah plastik, anestesi, rehabilitasi medik dan radiologi itu berhasil memisahkan kedua bayi berusia 11 bulan tersebut. Pemisahan yang dilakukan tentunya dimulai dari dinding perut, dinding gada, kemudian bagian dalam yang dempet atau yang fusi itu adalah liver. Livernya menempel dengan ukuran lebar 6 panjang 10 cm. Orang tua bayi Evi dan Muslipur menangis ketika tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung memberitahu operasi kedua putri mereka, Queen Aisyah Zahira dan Queen Neta Zainah berjalan lancar. Evi berharap kedua putrinya dapat tumbuh normal layaknya anak lain. Setelah menjalani operasi pemisahan di ruang bedah sentral rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, dari kembar Zainah dan Zahira akan dipindahkan petugas ke ruang perawatan internasional. Intensi rumah sakit Hasan Sadikin. Queen Neta Zainah dan Queen Aisyah Zahira asal Kabupaten Sukabumi itu lahir dalam keadaan kembar siam pada 28 Juni 2021 di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung melalui operasi cesar. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat. Hanya karena takut pacarnya direbut orang lain, seorang bocah lelaki berumur 15 tahun nekat menikahi kekasihnya yang juga masih di bawah umur. Iya ini mege pernikahannya dilangsungkan pihak keluarga meski tanpa mendapatkan izin dari KUA dan pemerintah setempat. Bocah lelaki berinisial MF usia 15 tahun ini nekat menikahi sang kekasih NS yang masih berumur 16 tahun. Kedua sejoli yang masih duduk di bangku SMP ini melangsungkan resepsi pernikahan di Kelurahan Wiring Palenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada minggu 22 Mei lalu. Sejumlah foto dan video yang di-upload rekan dan keluarga mempelai saat menghadiri acara langsung viral dan memicu reaksi netizen di sosial media. Alasan menikah muda dipilih oleh mempelai pria MF karena takut kekasihnya direbut orang lain. Akad nikah dilangsungkan siri setelah tidak mendapat izin dari kantor urusan agama dan pemerintah setempat. Pihak KUA mengungkap bahwa berkas mempelai sebelumnya sempat masuk ke kantor, namun berkas tersebut ditolak. Selanjutnya acara pernikahan pun berlangsung tanpa sepengetahuan pihak KUA. Pernikahan dua sejoli ini dinyatakan tidak resmi secara hukum. Pihak pemerintah akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti pernikahan viral ini. Zulki Pli Nasir, Wajo, Sulawesi Selatan.